Sejeronin gitu, 100-100 pagawe salah seji pabrik susu kawentar di Indonesia ngelakonan lampah erendigawe di kejamatan padarang Kabupaten Bandung Barat. Pue rebo isuk-isuk, eta pagawe erendigawe tanaya kagiatan sejena ukur ngablokir lawang asup pabrik. Dina amprona, eta pagawe nolak kacindekan pangsiun dina umur 50 tahun. Tujuh ratus pagawe pabrik susu erendigawe per rebo isuk-isuk. Taek kagiatan anawan di eta pabrik, sarta eta pagawe ukur markitkan motor di sabuderen pabrik. Senajan kita eta lampah nanti di papaisan ke orasianu panas ukur ngebrehkan ke mandangna. Tapi minangka tareka pikeninglar lampah anarkis, semengeratus-ratus aparat polisian turta TNI disayagakan ke ngaping kalon rekep di buruan eta pabrik susu kemasan Panggedena di Sakulia, Jawa Barat. Eta kaum pagawe kuchiwa ke pihak manajemen pabrik lantaran pagawe outsourcing anuges mangetaun-taundigawe tacandi angkat wae. Samalah eta kaum pagawe genetanyakan ke cindekan pangsiun anu umur nanincak 50 tahun. Padahal dina aturan mah, pagawe kudupang siun dina umur 50 genet tahun. Tawan PT. Ultrajaya yang dibawah anggota serikat pekerja, semua merasa dirugikan, merasa bahwa mereka akan pensiun. Mereka ingin ketetapan pensiun itu dan minta diberlakukan dan juga minta ada kesepakatan dengan kami. Sampai kapan ya aksi? Sampai aksi kami diakomodir, harus ada win-win solution atau apapun itu, yang penting kami tidak dirugikan dan tidak merasa kesepakatan dari pihak mereka sebelah pihak. Selalu kami yang dirugikan. Kata kaum pagawe ngecesken, lampa eren digawe bakal dilakonan tepikamu cunghulkan putusan di pihak peusahaan. Dina Nasnas naik tahun Jukrasa ngabalukarkan patah limarga di jalan pada larang Bandung atau Sabalignamacet, Parna.